Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezek kita dilancarkan Pada kesempatan ini tentunya tidak kalah menarik dan juga kita harus update teman-teman sebagai pecatur Indonesia tentunya Yaitu pada event Gibraltar International Jazz Festival Dimana pecatur nomor 1 wanita Indonesia, Iren Karisma Sukandar, bermain disana teman-teman Dan pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan kepada anda Permainan yang sangat menarik dimana ia mampu mengalahkan Grandmaster dari Itali Yaitu Grandmaster Sabino Brunello Dan ini berlangsung pada babak pertama, untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Sebelumnya teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah permainan klasik Artinya apa? Waktu yang digunakan cukup banyak 1,5 jam masing-masing pemain dan itu waktu normal setelah 40 langkah akan ditambahkan lagi teman-teman Iren Karisma Sukandar memulai angka dengan peon ke-4 dibalas hitam E5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gejah ke-B5 Yaitu pembukaan Rui Lopez, A6, Morpid Defense dari hitam, gejah mundur ke-A4, kuda ke-F6, dilakukan rokade Gejah ke-I7 mempersiapkan rokade ke depan, benteng ke-I1 Peon ke-B5 saat ini, dengan tempo mengancam gejah, juga mempersiapkan fianceto gejah dari hitam Gejah ke-B3 dan peon ke-D6 saat ini, membuka ruang juga pengaktifan bagi gejah ke depan untuk mengepin kuda Peon ke-C3, selain untuk mensupport peon ke-D4, juga membuka ruang bagi gejah sewaktu-waktu ke depan Rokade dilanjutkan, peon ke-H3 terlebih dahulu, mengontrol petak benteng G4 Sehingga kuda dan gejah tidak bisa menempati petak ini Dan demikian pun dengan hitam, yang melanjutkan H6, juga mengontrol petak benteng G5 Peon ke-D4 saat ini sesuai rencana sebelumnya, gejah ke-D7 Kuda B ke-D2, yaitu kita lihat pada main Lenore Lopez, dimana manuver kuda ini ke depan Dilanjutkan benteng ke-E8, yaitu mempersiapkan juga gejah ke depan untuk sebagai defender bagi hitam Kuda ke-F1 sesuai rencana, gejah ke-F8 sesuai rencana, kuda ke-G3 dan kuda ke-A5 Mengancam gejah, gejah ke-C2 lalu peon ke-G6 saat ini, dimana juga membuka ruang bagi gejah ke depan B3 dilanjutkan, dimana cukup penting mengontrol petak benteng C4 sehingga kuda tidak bisa menempati posisi strategis ini Untuk itulah C5 dilanjutkan menawarkan peon dan gejah ke-B2 Fianc itu dimana ke depan mengambil diagonal yang cukup penting bagi hitam ke depan Gejah ke-G7 dimainkan juga dari hitam, menteri ke-D2, dimana membawa benteng aktif ke depan Kuda ke-C6 dan benteng ke-D1, yaitu mungkin mensupport peon melaju ke depan Menteri ke-B6 dan di posisi ini iran karsa masukkan dan memutuskan peon memukul peon Memang ini juga tidak terlalu signifikan, mengurangi keunggulan bagi putih Akan tetapi di dalam posisi ini kita kembali bahwa komputer lebih menyukai D5 Dengan harapan kuda ke-A5, maka menteri baru ke-E3 teman-teman Dimana ke depan dapat mengaktifkan gejah terlebih dahulu mengontrol petak ini Mensupport peon dimana apa, peon ini sedang dipin ancaman menteri terhadap menteri Akan tetapi di dalam posisi ini iran memilih peon memukul peon Dilanjutkan dengan peon memukul kembali, menteri ke-E3 mengepin peon gejah ke-E6 saat ini Dilanjutkan B4 teman-teman, dimana juga memanfaatkan pinang Dan disini gejah ke-F8 juga melindungi gejah Akan tetapi teman-teman di dalam posisi ini Kita mempunyai opsi yaitu dengan gejah memukul peon A2 Peon memukul peon mengancam menteri, menteri ke-C7 mengamankan diri Dan ini ke depan menjadi peon lemah karena bertumpuk teman-teman Benteng ke-D6 dilanjutkan mencoba menumpuk benteng ke depan Kuda dapat ke-A5 Yaitu menempati posisi strategis Benteng ke-D1 sesuai rencana Maka kuda ke-C4 mengancam menteri Menteri ke-C1 Maka menteri memukul peon Dan inilah yang menjadi keunggulan bagi hitam Namun rupanya kita kembali Di dalam posisi ini kita memainkan dengan gejah ke-F8 Dilanjutkan dengan gejah ke-B3 saat ini Menawarkan gejah dan apa yang harus dilakukan Kita memainkan dengan menteri ke-A7 Memang dengan ide simpel Supaya dapat ke depan memukul peon mungkin Dan benteng sudah melindungi menteri Jadi tidak lagi di pin Tapi alangkah lebih baik cukup menarik teman-teman Gejah memukul gejah salah satu opsi yang bisa dilakukan Peon menerima kembali Maka menteri ke-A7 saat ini Barulah menteri ke-A7 Dimana setelah peon memukul peon Maka gejah memukul peon Mengancam menteri Menteri ke-E2 Dan ini pun masih sama-sama kuat teman-teman Oke Namun di dalam posisi ini Lebih dipilih tentunya dengan menteri ke-A7 Dilanjutkan dengan gejah ke-D5 Kita lihat teman-teman Mengancam Dan di posisi ini Benteng untuk melindungi kuda Salah satu opsi yang bisa dilakukan Hitam lebih memilih menukarkan gejah Maka peon memukul kembali Dan inilah keunggulan bagi Iran ke depan Dimana peon ini sangat kuat Untuk juga potensi promosi ke depan Kuda menyelamatkan diri ke-A7 Maka peon ke-D6 Lihat Kuda kembali ke C6 Kuda ke-4 Menempati di pusat Menawarkan kuda juga Mengancam peon Disini kuda ke-D7 melindungi peon Bagaimana bang Jika diterima saat ini Maka ini cukup bagus juga Opsi bagi putih Dengan simpel memukul kembali Dimana kita lihat Mengancam kuda Apa yang harus dilakukan Apabila menteri ke-D7 Men-support kuda Maka disini dapat dilanjutkan Dengan peon Memukul peon simpel Lihat teman-teman Mempersolid satu sama lain Dan cukup kuat Dan apabila juga Di dalam posisi ini Menteri ke-B6 Maka menteri ke-E3 Kembali Dimana ke depan Langkah selanjutnya Memukul peon Dan cukup unggul Bagi putih Dan oke teman-teman Kita kembali ke Parti aslinya Dimana di dalam posisi ini Dipilih Kuda ke-D7 Dilanjutkan dengan Kuda memukul peon Saat ini Benteng ke-D8 Kuda ke-D2 Teman-teman Kita lihat Manuver ke depan Mempersolid Untuk di pusat ke depan F5 Mencegah hal tersebut Terjadi Kuda D KB3 Mempersolid kuda Satu sama lain Dan ini pun Masih cukup menarik Tapi alangkah Lebih baik teman-teman Komputer menunjukkan Ada suatu kesempatan Yang cukup menarik Bagi Iren Yaitu dengan C4 Apabila ditemukan Yaitu dengan tujuan Selain untuk Menukarkan Juga membuka Ke depan Gajah ini Dimana apabila Pion memukul peon Kuda memukul kembali Cukup strategis Posisi dari kuda Dan apabila juga Di dalam posisi ini Bagaimana bang jika Kuda memukul Pion yang gratis ini Maka jelas Kuda tetap Akan memukul kuda Terlebih dahulu Membuka montri Mengancam montri Apabila montri Memukul kuda Maka montri KB3 Kita lihat Ada mengancam kuda Juga ke depan Ada open Teman-teman Apabila kuda kembali Maka pion akan Memukul pion Sekat Waktu yang sama Mengancam kuda Putih sangat tunggu Dan bagaimana bang jika Di dalam posisi ini Ditukarkan montri Maka Kuda akan terlebih dahulu Ke F6 Sekar Raja ke F7 Penting memukul montri Raja memukul kuda Maka C5 Saat ini Kita lihat Mempersolid pion Satu sama lain Kuda dapat advance Ke depan Menambah ke kanan Terhadap pion Dan disini pun Signifikan Putih lebih baik Namun kita kembali Ke partai aslinya Namun tentunya Di posisi ini Waktu juga sudah Mulai kritis ya Dilanjutkan dengan Kuda ke B3 Kuda ke B6 Saat ini Menteri ke F3 Teman-teman Mengancam kuda E4 Mengancam kembali Menteri Menteri ke G3 Dan Menteri ke F7 Melindungi pion Tentunya Gajah ke C1 Saat ini Mencoba Mengancam pion Di masa depan Mencoba juga Bermanufur gajah Menempatkan di posisi Yang lebih aktif Karena sebelumnya Ditutupi pion Begitu pasif Tetapi di posisi ini Cukup menarik Bahwa D7 Adalah opsi Yang cukup menarik Terlihat mengorbankan pion Apakah sejatinya Dikorbankan Apabila diterima Maka Benteng akan Memukul kuda Langkah spektakuler Benteng memukul benteng Dan kuda Memukul benteng Karena Menteri menerima Melepaskan perlindungan Terhadap pion Maka Menteri akan Memukul pion G6 Lihat Apabila Menteri menutup Jelas Benteng hilang Gajah menutup Maka pion Maju Dan gajah Sedang dipin Apa yang harus dilakukan Pion memukul pion Mengancam juga kuda Maka disini Dapat dilanjutkan Dengan gajah Memukul gajah Lagi-lagi Menteri memukul gajah Menteri memukul benteng Sangat unggul Dan bagaimana bang Jika di dalam pos ini Benteng ke I7 Juga menambah Kekuatan Terhadap Gajah Maka disini Pion memukul pion Mengancam kuda Pion memukul kembali Gajah memukul gajah Benteng memukul kembali Menteri memukul Pion saat ini Simple Dimana ke depan Dapat bermanufar Bantuan ke depan Dan disini pun Signifikan komputer Menunjukkan Putih Sangat unggul Namun rupanya Kita kembali Di posisi ini Dipilih dengan Gajah ke C1 Dilanjutkan dengan G5 Saat ini Dan barulah Irin memainkan dengan Pion ke D7 Mengancam benteng Kuda memukul Pion Kuda KB7 saat ini Mengancam benteng F4 teman teman Kembali mengancam Menteri Disini kuda Memukul benteng Karena juga mengancam Menteri Benteng memukul Kuda Dan Gajah Memukul Pion saat ini Memanfaatkan pinat Menteri memukul Gajah Sehingga menawarkan Pertukaran Menteri Dan Irin menerima Pion memukul Kembali Benteng memukul Pion Kita lihat Simplifikasi Dimana Irin memanfaatkan Kualitas perwiranya Lebih baik Dibandingkan hitam Kuda ke F6 Dilanjutkan Mengancam juga Benteng Menawarkan juga Benteng Dan diterima Pertukaran benteng Kuda memukul Benteng pusat Dengan harapan Juga memukul Pion Disini benteng Ke A8 Mengancam Pion juga Kuda memukul Pion A3 Terlebih dahulu Menyelamatkan Pion Raja ke F7 Benteng memukul Pion Kuda ke E5 Dan kuda ke D4 Kedepan juga Mengancam Pion Dilanjutkan Kuda ke C4 Saat ini Maka benteng Ke C6 Dan apa yang harus Dilakukan Karena tujuannya Ialah Untuk mengancam Pion ke depan Lalu tiada Perlindungan terhadap Kuda Dan dimainkan oleh Hitam Gajah ke D6 Dan ini Langkah blunder Walaupun Sebenarnya Apapun opsi Dari hitam Disini putih Sudah sangat unggul Kita ambil H5 Yang direkomendasikan Komputer Maka jelas Kuda akan memukul Pion Teman-teman Melepaskan pinan Sehingga pertukaran Dan kita lihat Disini kualitas Lebih baik Kuda memukul Pion ini Maka benteng Memukul Pion skak Raja ke E8 K4 Dan kita lihat Pertukaran ini Dimana ke depan Raja akan mendekat Untuk juga Membantu Pion promosi Disini pun Tetap Bawa putih Lebih baik Dan kita kembali Di posisi ini Dipilih dengan Gajah ke D6 Mencoba melindungi Pion di masa depan Masalahnya Setelah Pion Ke A4 Disini juga Langkah powerful Dari Irene Yang membuat Hitam menyerah Di posisi Seperti ini Mengapa menyerah Karena kuda menerima Maka jelas Kuda memukul Pion Lihat Salah satu perwira Akan hilang Apapun Dibuat langkahnya Salah satu Akan hilang Teman-teman Disini jelas Signifikan Bahwa putih Lebih baik Walaupun juga Di dalam posisi ini Pion ini Diterima Bang Maka jelas Benteng tetap Memukul kuda Kuda ke D5 B5 saat ini A3 Maka benteng Ke A4 Menghentikan Pion promosi Kuda ke C3 Benteng ke A7 Skak Raja ke E8 Kuda ke F5 Kita lihat Mengancam gajah Gajah ke C5 Kuda ke G7 Tanpa menyelamatkan Benteng Skak Karena apa Kemanapun raja melangkah Akan ada Forkingan ke depan Kita ambil ke F8 Kuda ke E6 Skak Raja berpindah Kuda memukul gajah Maka disini Signifikan Putih lebih baik Bagaimana teman-teman Permainan yang cukup menarik Dan juga luar biasa Bagaimana E-Rankers Masukandar Mengelola permainan Mengalahkan Grandmaster dari Itali Sabino Brunello Dan semoga Permainan ini Bermanfaat bagi kita Dan juga membantu Bagi sahabat yang bertanya Yang meminta untuk Mengupdate permainan E-Rankers Masukandar Di turnamen ini Dan tentunya Mari juga kita support Terus persaturan kita Indonesia Semakin jaya Salam persaturan kita Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax